Berangkat dari kebijakan strategis Pemerintah Pusat Malawi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN akan berupaya mendorong pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan edukasi program keluarga berencana. Salah satunya adalah di daerah Provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah. Salah satunya pada agenda integrasi keluarga berencana Kampung KB di Desa Polanda Kejamanan Panjur Kabupaten Rembang. Sejalan dengan agenda Kampung KB tersebut juga menjadi salah satu agenda dan prioritas oleh salah satu anggota DPR RI sekaligus agenda rekes anggota Komisi 9 Imam Suroso. Imam Suroso didampingi perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, perwakilan BPN KB Kabupaten Rembang, Vorkom Pintek Kabupaten Rembang meninjau menyempatkan mengunjungi warga yang menjalani program KB di rumah warga dan dilanjut meninjau penggunaan aset tar KB di mobil keliling milik BPN KB Kabupaten Rembang. Kedatangan Imam Suroso dalam pencanangan Kampung KB tersebut turut disambut ratusan warga desa Polanda Kejamanan Panjur dengan antusias warga menyalami politisi berpenampilan sederhana dan murah senyum tersebut. Imam Suroso mengungkapkan, masyarakat setidaknya dapat mengetahui begitu pentingnya program keluarga berencana agar masyarakat ke depan lebih hidup sejahat kera lagi. Jadi ageda hari ini saya beserta rombongan dari provinsi, dari pusat, tenaga ahli saya untuk datangi di Kampung KB di daerah Pancur, Rembang. Maksud dan tujuan agar masyarakat tahu persis apakah pentingnya, bagaimana pentingnya keluarga berencana ini. Kami hadir-hadir provinsi saya minta untuk dijelaskan sejelas-jelasnya. Ternyata masyarakat senang. Terus kita langsung menghasilkan MOU, yaitu pasang in plan. Banyak pesertanya, 50 lebih adalah langsung saja. Kemudian disosialisasi, terus senek, makanan lengkap, transport dan seterusnya. Kemudian doorpress kita bagi untuk merangsang biar masyarakat itu senang. Bisa musiknya, dengan harapan mereka senang. Jadi dari awal, dari siang sampai sore begini, masih jadi masyarakat itu senang, kuas. Tentang sosialisasi, keluarga berencana. Dua anak cukup, bahagia sejauh. Lanjut, Imam Suroso, politisi BDI Perjuangan Asli Pati tersebut, bertekad memukseskan program KB dengan sasaran menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan mengurangi komiskenan. Ditanya soal anggaran, Imam Suroso yang berada di Komisi 9 langsung bermitra dengan BKKBN turut mendorong revitalisasi program KB dengan meningkatkan alokasi anggaran. Untuk penyelenggaraan dan pelayanan KB, dan terbukti, BKKBN semula hanya mendapat anggaran senilai 2 triliun, sekarang ini sudah mencapai 3,4 triliun. BKKBN, dari hasil pendataan keluarga, kita bawa di Jawa Tengah ini ada 6,7 juta pasangan usia subur, yang itu adalah merupakan sasaran kita supaya dia menjadi peserta KB, dan kenyataannya baru sekitar 65% mereka menjadi peserta KB. Itu artinya sekitar 5 juta lebih sudah menjadi peserta KB. Nah, kemudian peserta KB ini memang alat kontrasepsi yang digunakan itu bermacam-macam. Khusus untuk MKJP, kita masih perlu mendungkrak lagi metode kontrasepsi jangka panjang dengan 4 pilihan, baik AUD, implan, maupun MOP, maupun MOW, itu kita masih perlu penggerakan lagi dan masih perlu mitra untuk sama-sama menggarap program ini. Nah, saat ini MKJP kita masih di posisi 27%. Harapan kita masih bisa ditingkatkan, karena memang di Jawa Tengah ini peserta KB-nya masih kebanyakan menggunakan suntik. Nah, ini yang perlu kita gerakan bersama-sama dengan mitra supaya mereka menjadi merubah ganti cara yang tadinya suntik kemudian berubah menjadi MKJP. Lebih lanjut, menurut Erna Solitiowati, khusus MKJP perlu mendungkrak metode kontrasepsi jangka panjang dengan metode 4 pilihan, yakni IUD, implan, MOP, dan MOW, perlu mitra untuk menggarap semua program. Saat ini MKJP masih pada posisi 27%, namun kita optimis dapat ditingkatkan yang selama ini menggunakan suntik berubah menjadi MKJP. Berkait dengan laki-laki yang mengikuti program KB baru diangka 3%, dari jumlah peserta total 5 juta tersebut. Imam Suroso, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan memanfaatkan waktu resesnya turun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi keluarga berencana di daerah pemilihannya, diantaranya di Pati, Melora, Rembang, dan Gerobokan. Sementara untuk hari Senin, tanggal 7 November 2016, Imam Suroso menggelar sosialisasi generasi berencana atau jenre di Taman Sarbini, Kabupaten Kelora. Setidaknya dalam sosialisasi tersebut dihadiri sekitar 350-an siswa yang terdiri dari 15 sekolah lanjutan tingkat atas negeri maupun swasta. Tampak hadir juga, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Wagino, dan sejumlah pejabat SKPD terkait beserta jajarannya, serta perwakilan pimpinan Forkom Pindah, Kabupaten Melora. Sebelumnya, Imam Suroso yang merupakan putra asli daerah Kabupaten Pati juga melakukan sosialisasi serupa di sejumlah sekolah di Kabupaten Rembang, dan turut serta melakukan sosialisasi program keluarga berencana, sekaligus meninjau secara langsung pemasangan produk KB jenis implan di Kampung KB, Desa Polanda, Kejamatan Panjur, Kabupaten Rembang. Sementara dalam sosialisasi di Taman Sarbini, Kabupaten Melora tersebut, pria yang gemar memakai kemenja putih dan sosok yang ringan tangan tersebut mengajak para siswa untuk menjadi generasi berencana, agar lebih hidup sejahtera di masa depan. Selain itu, dalam sosialisasi tersebut, Imam Suroso yang duduk di Komisi IX DPR RI mendorong para generasi muda terutama pelajar untuk menjauhi narkoba, seks bebas agar terhindar dari penyakit HIV AIDS dan pernikahan dini. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena sekarang ini kenakalan remaja semakin marah, untuk itulah para pelajar dapat menjadi generasi berencana. Lebih lanjut, Imam Suroso mengungkapkan berkait dengan anggaran, dirinya bersama anggota Komisi IX lainnya turut berupaya mendorong penambahan anggaran, karena persoalan remaja salah satu pilar penting sebagai penerus bangsa Indonesia. Komisi IX DPR RI mengadakan sosialisasi tentang genre, tentang genre, tentang generasi-generasi remaja, tentang pengembangan daripada BKKBN atau Bordek Berencana. Nah, rupanya ini kita undang dari 15 SM-A dan SM-K. Kita kasih penyuluhan, ya anti-narkoba, anti-HIB, dan jangan sampai nikah gini, dan seterusnya. Sambil kita berdiri motivasi ada flash disk, ada laptop, terus ada pakaian-pakaian tentang kabir. Hubungan saya sebagai anggota DPR RI yaitu men-support adik-adik kita biar dia semangat belajar dan menunda pernikahan, terus kemudian untuk mencapai karir yang luar biasa. Karena pakaian saya, orang-orang DPR RI ini harus sukses. Kita ajak, kita datangkan duta-duta genre yang juara-juara dari Jawa Tengah, maupun juara-juara di Kabupaten, kita ajak ini yang ganteng-ganteng, cantik-gantik ini. Kita ajak memang untuk memotivasi adik-adiknya. Betul, dampak dari kenakalan remaja yang banyak, yang luar biasa itu, yang pro-kolah, sabu-sabu, narkoba. Sosialisasi ini, yang genre BKKPN ini, ini memang arahnya agak tidak nakal, biar ada di anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Makanya ini kita datangkan juru-juru bicara tentang biar sukses gimana adik-adik itu, biar tidak kawin muda gimana, biar tidak narkoba gimana. Sementara itu, Wagino, Kepala BKKPN Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan, membenarkan kenakalan remaja semakin meningkat dan perlu menindaklanjuti hal tersebut. Berkait dengan permasalahan di Provinsi Jawa Tengah, banyaknya pernikahan dini dan tercatat ada 3.575 pernikahan dini di bawah umur, 16 tahun dan mendapatkan dispensasi dari KUA. Dan dengan program sosialisasi genre ini, setidaknya target 2 tahun mendatang mampu menekan pernikahan dini. Dewasa ini kita tahu bersama bahwa penakalan remaja semakin meningkat, sehingga BKKPN perlu menindaklanjuti hal ini, terutama untuk mengajak teman-teman remaja supaya hidup sehat, sedar, dan berceria. Persoalan di Jawa Tengah ini juga tinggi, yaitu ada pergawanan usia muda yang sejawa tengah itu tercatat ada 3.875 yang menikah di bawah rata-rata 16 tahun yang itu dimintakan dispensasi dari KUA atau pengadilan agama. Sehingga kita perlu meningkatkan ketinggian usia pergawanan usia anak-anak remaja di Jawa Tengah dan Khususnya Gintura. Dalam sosialisasi genre tersebut, Imam Suroso juga membagi doorpress laptop dan sejumlah hadiah lainnya agar para siswa dapat termotivasi lagi. Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.